Intro Halo Pemirsa Hunas TV, senang sekali saya Seneni Putri Intan dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhaz Daily. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Australian Council General in Makassar mengunjungi Universitas Hassanuddin pada 10 Januari 2024. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Rektor Universitas Hassanuddin, Prof. Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSC menyambut kedatangan Konsulat General Australia di Makassar yang dipimpin Master Tuddias, Konsul General of Australia in Makassar. Pertemuan ini berlangsung di gedung rektorat lantai 8 Universitas Hassanuddin. Dalam pertemuan ini turut hadir wakil rektor bidang kemitraan, inovasi, kewirausahaan, dan bisnis Prof. Dr. Engineering Adi Maulana SD MPIL Sekretaris Universitas, Prof. Insinyur Sumbangan Baja MPIL PhD Prof. Dr. Yusring Sanusi Basso SS, dosen Fakultas Ilmu Budaya Dr. Alex Stevens, Konsul General in Makassar. Dan Hasnawati Saleh MSC PhD, Koordinatim Per Program. Agenda pertemuan tersebut membahas mengenai inisiatif kolaboratif proyek partnership for Australia Indonesia Selawesi Kolaborasi Australia Indonesia Center, Ikatan Alumni Mahasiswa Australia, dan persiapan kunjungan Minister Konsulor dari Kedubes Australia dengan penekanan khusus pada program koneksi yang merupakan sebagai inisiatif kolaborasi di sektor pengetahuan dan inovasi bertujuan mendukung kemitraan antara organisasi Australia dan Indonesia untuk kebijakan dan teknologi berkelanjutan. Terima kasih banyak atas kesempatan ini. Saya selalu senang mengenjungi kampus-kampus di Indonesia, khususnya UNHAS di Makassar. So the purpose of my visit today was to meet Prof. JJ, the Rektor, and his team to talk about some ideas I have for collaboration between the Consulate General of Australia in Makassar and UNHAS as the largest university in Eastern Indonesia. Absolutely. So at the moment we're here at the Australia-Indonesia Center at UNHAS and this is a joint collaboration between Australia and Indonesia hosted on the Indonesian side by UNHAS to facilitate joint research projects. It's been going for four years now and stand by or hopefully your viewers will see an announcement shortly about the future prospects of our collaboration with Australia and Indonesia Center but more broadly I was also talking to Prof. JJ, the Rektor, about some ideas we have to help students here understand the opportunities for scholarships to Australia and how they can study in Australia and also opportunities to help with some research collaborations as well. I think it's going to be very positive and I think it's going to be really positive for the staff and researchers here but also, I hope, really positive for the students and that starts with university students. So I myself studied in Indonesia as a university student and I really enjoyed it. So I want the opportunity for students here at UNHAS to study in Australia as well. Mr. Tuddias dalam wawancaranya menjelaskan mengenai tujuan kunjungan ke Universitas Sasanuddin dan dampak kerjasama dengan Universitas Sasanuddin. Andi Nurami Ramiul Muhammad Seiful Unhas TV Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur diguncang kontroversi serius ketika diketahui bahwa sejumlah pengungsi Rohingya berhasil masuk dalam daftar pemilih tetap untuk pemilihan umum 2024 dengan menggunakan identitas ilegal. Kejadian ini menimbulkan pertanyaan mendalam terkait keabsahan proses registrasi dan mengunggah keprihatinan akan potensi dampak terhadap integritas pemilih di tingkat lokal. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Sejumlah pengungsi Rohingya yang berada di wilayah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur berhasil terdaftar dalam daftar pemilih tetap dengan menggunakan identitas ilegal. Kejadian ini menjadi sorotan serius karena menimbulkan pertanyaan tentang proses registrasi yang kurang transparan dan kelemahan dalam pengecekan identitas. Kejadian ini memunculkan pertanyaan mengenai partisipasi politik mereka dan dampaknya pada dinamika pemilu di wilayah tersebut. Dalam perkembangan yang mengejutkan, sejumlah pengungsi Rohingya dilaporkan telah masuk dalam daftar pemilih tetap untuk pemilihan umum 2024 di Kabupaten Tulungagung. Keberadaan mereka dalam DPT menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Mengundang pertanyaan seputar hak dan tanggung jawab mereka dalam prosesi demokrasi. Otoritas setempat mengakui adanya masalah ini dan telah membuka penyelidikan menyeluruh terhadap insiden tersebut. Pengungsi Rohingya tersebut diduga menggunakan identitas palsu atau ilegal untuk mendapatkan hak suara mereka dalam pemilu mendatang. Langkah-langkah apa yang akan diambil untuk mengatasi situasi ini dan mencegah terulangnya kejadian serupa menjadi perhatian utama. Beberapa pihak pengecam tindakan tersebut sebagai pelanggaran serius terhadap integritas pemilihan dan menuntut tindakan tegas. Sementara itu, kelompok advokasi dan masyarakat sipil mendesak adanya peningkatan pengawasan terhadap proses registrasi pemilih untuk menghindari terjadinya kejadian serupa di masa mendatang. Kalau terkait dengan status pengungsi yang kemudian bermukim di wilayah NKRI, maka kemudian di dalam konteks regulasi kepemiluan kita kan mengatur bahwa yang memiliki hak untuk memilih, hak pilih itu adalah warga negara Indonesia. Dalam kapasitas ini artinya dia sudah diakui dan sah sebagai bagian daripada warga negara Indonesia yang kemudian dibuktikan dengan kepemilikan bukti administrasi kependudukan. Salah satu yang menjadi dasar di dalam administrasi kependudukan ini kan adalah kartu tanda kependudukan dan kartu keluargana sehingga apabila kemudian pengungsi ini sudah beralih menjadi warga negara Indonesia dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur di dalam undang-undang kewarga negaraan kita, maka yang bersangkutan setelah memiliki kartu tanda penduduk memang milik sudah otomatis menjadi bagian daripada warga negara yang memiliki hak untuk memilih. Tapi sepanjang bahwa yang bersangkutan pengungsi dari luar ini adalah pengungsi yang kemudian bermukim sementara di Indonesia dan tidak memiliki kartu tanda kependudukan dan artinya bahwa juga belum disahkan oleh negara sebagai warga negara kita, maka bahwa kemudian tercatat di dalam daftar pemilih tetap ini saya kira yang perlu dievaluasi dan perlu dicermati bersama karena berpotensi sebagai salah satu bentuk pelanggaran di dalam proses penyelenggaraan kepemiluan kita. Ini pelanggaran administrasi kepemiluan ketika orang yang tidak berhak untuk menjadi wajib pilih, lalu kemudian namanya ada di dalam DPT. Sekali lagi poin pentingnya di sini adalah apakah yang bersangkutan ini sudah diakui secara sah dengan merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang kewarganegaraan kita itu sebagai warganegara Indonesia atau belum sama sekali memiliki pengakuan sebagai WNI. Nah sepanjang ada pengakuan dan bisa dibuktikan dengan kepemilikan misalnya KTP, KK, dan administrasi kependudukan lainnya, maka yang bersangkutan dikategorikan sebagai salah satu wajib pilih. Tapi kalau kemudian syarat-syarat bahwa sebagai warga negara Indonesia hanya tidak terpenuhi, ya lalu kemudian nama pemilih ini ada di dalam DPT kita, ini yang harus betul-betul dicermati lagi karena ada potensi terjadinya dugaan pelanggaran administrasi dan pidana kepemiluan. Keberadaan pengungsi rohingya dengan identitas ilegal dalam DPT juga membuka pembahasan tentang kerentanan sistem pemilihan lokal. Dalam wawancaranya, beliau juga mengungkapkan keprihatinan mereka terhadap potensi manipulasi pemilihan dan merayakan pengungsi sebagai pionir dalam melibatkan diri dalam proses demokrasi meskipun dalam keadaan sulit. Pertanyaan tentang bagaimana pengungsi rohingya dapat menggunakan identitas ilegal untuk memasuki DPT menjadi pusat perhatian, menyeroti kelemahan dalam sistem verifikasi identitas pemilih. Seiring berjalannya waktu, perkembangan investigasi dan tindakan yang diambil oleh otoritas akan menentukan arah dan dampak dari skandal ini terhadap integritas pemilihan umum 2024. Pemirsa, berita tadi segaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan UNHAS Daily hanya di UNHAS TV. Saya Seneni Putri Intan, mewakili kurang bertugas, pamit undur diri, dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!